Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melakukan seraterima barang milik negara senilai total 19,26 triliun rupiah. Selama 10 tahun terakhir, Kementerian PUPR telah menghibahkan barang milik negara untuk pemerintahan pusat dan juga daerah serta lembaga pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono melakukan seraterima barang milik negara atau BMN senilai total 19,26 triliun rupiah terdiri dari BMN yang dihibahkan sebesar 13,36 triliun rupiah dan BMN yang dialih statuskan penggunaannya sebesar 5,89 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir, Kementerian PUPR telah menyerahkan 374,66 triliun BMN yang dibangun menggunakan APBN dan dihibahkan kepada berbagai institusi pemerintahan pusat dan daerah serta lembaga pendidikan. Pak Bas selama 10 tahun ini membagi 374,66 triliun barang milik negara yang dibangun pakai APBN hashtag uang kita menjadi sebuah barang yang sudah jadi tentu berkualitas dan kemudian dihibahkan atau dihadiahkan kepada berbagai pihak. Ada yang kemudian kepada lembaga pendidikan, ada juga kepada masyarakat, ada juga kepada pemerintah daerah, hari ini kita lihat ada PJ Gubernur dan juga kepada sampai desa ya, dari Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai desa dan ada yang diserah gunakan untuk Kementerian Lembaga, hari ini dari Kementerian Pertahanan. Seperti diketahui, seremoni serah terima BMN ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya oleh Kemenkiu bersama dengan Kementerian PUPR. BMN adalah simbol dari kehadiran negara melalui hashtag uang kita atau APBN berupa pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan berasal dari uang rakyat dan manfaatnya juga kembali kepada rakyat.